Halo semuanya, hari ini aku mau membuat puding macah, dan nanti bagian atasnya aku akan sirami dengan flar rasa macah juga. Oke langsung saja, pertama-tama siapkan nutricel rasa plain, bisa pakai merk lain. Nah ini aku pakainya cuma setengah bungkus, karena aku buat pudingnya ini gak pengen terlalu banyak. Lalu tambahkan gula 100 gram, bisa dikurangi ya kalau teman-teman gak suka yang terlalu manis. Lanjut, tambahkan susu kurang lebih 400 ml. Tambahkan bubuk macah, ini kita saring dulu karena ini kan macahnya yang tipe agak pahit, jadi dia warnanya lebih gelap dan lebih kasar. Selanjutnya, kita hidupkan api, kita pakai api kecil saja, kita masak pudingnya sampai dia mendidih atau mengental. Kita masak sambil terus diaduk seperti ini ya. Terima kasih telah menonton! Nah bisa dilihat, ini pudingnya sudah mulai mengental dan mulai mendidih. Kita bisa matikan apinya. Kemudian kita siapkan gelas atau wadah dan saringan. Ini biar memudahkan untuk nanti kita menuangkan hasil pudingnya itu ke cetakan. Kita saring supaya pudingnya itu lebih lembut ya karena ini tadi kan pakai bubuk macahnya yang agak pahit dan dia itu kan teksturnya lebih kasar. Kemudian siapkan cetakan, disini aku pakai gelas. Lalu kita tuang sebanyak setengah sampai setiga perempat isi dari bagian gelasnya. Nah untuk vela macahnya, kita siapkan gula 50 gram, maizena kurang lebih 1 sendok teh, dan bubuk macah setengah sendok teh. Nah ini bubuk macah yang dibuat untuk velanya itu tipe yang warnanya agak cerah, jadi dia rasanya nggak terlalu pahit. Tambahkan juga susu kurang lebih 200 ml. Kita hidupkan api, kita masak juga di api kecil, sambil terus diaduk, sampai velanya nanti mengental. Nah bisa teman-teman lihat, ini velanya sudah mulai mengental ya. Jadi semuanya teman-teman mungkin lebih suka yang velanya itu tipe yang benar-benar kental, itu tepung maizena-nya bisa ditambah, atau mungkin susunya bisa dikurangi. Nah ini sudah matang, kita matikan apinya. Kita siapkan wadah lagi, nah ini nggak usah kita saring ya. Kalau teman-teman mau saring juga nggak masalah. Nah ini pudingnya sudah set, kita siramkan vela macahnya di atas pudingnya sudah set tadi. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Terima kasih.